Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang protein dan metabolismenya. Termasuk juga ada materi tambahan yang akan kita pelajari, yaitu senyawa nitrogen non-protein. Sebenarnya protein itu adalah kandungan nitrogen, merupakan senyawa dari nitrogen. Namun, ternyata ada beberapa senyawa nitrogen yang penting, yang merupakan protein, tapi dia berasal dari protein. Jadi, dia hasil akhir dari pemecahan protein biasanya. Namun, ada juga yang tidak berasal dari protein. Di sini kita akan bahas senyawa nitrogen apa saja yang termasuk dalam NPN, serta bagaimana juga metabolismenya. Jadi, sebagai pendahuluan bahwa protein itu merupakan komponen utama dalam sel hidup. Kalau kita dulu belajar di biokimia memberan sel, protein itu terdiri dari protein integral dan protein perifer. Nah, protein inilah yang berperan sebagai komponen dari sel hidup. Kalau misalnya tidak ada protein, apa yang terjadi? Terjadi kelainan struktural pada sel. Karena tidak ada yang menyangga, atau tidak ada yang melakukan proses transport, atau tidak ada yang melakukan proses pengenalan sel, kalau misalnya memang tidak ada protein. Jadi, dari kesimpulan itu, kita bisa tahu bahwa fungsi utama dari protein adalah, pertama, sebagai unsur pembentuk struktur sel, sudah jelas, yaitu protein perifer dan protein integral, serta protein-protein transport lainnya. Kemudian, ada juga protein aktif, seperti enzim. Nah, kalau materi enzim ini kita sudah bahas sebelumnya. Kemudian, nanti kita akan belajar tentang hormon. Jadi, ingat, hormon itu merupakan komponen dari protein. Kemudian, pembawa oksigen. Nah, siapa yang membawa oksigen? Kalau kita dulu belajar di SMA, itu adalah hemoglobin. Kalau di otot, adalah myoglobin. Kemudian, ada juga protein-protein yang terikat pada suatu gen. Nah, seperti histone, ataupun nukleosom. Kemudian, ada juga toksin-toksin yang merupakan protein. Jadi, ingat bahwa toksin-toksin yang dihasilkan oleh suatu mikroorganisme, misalnya ada bakteri, menghasilkan toksin-toksin itu merupakan protein. Nah, nanti protein inilah yang akan dikenal oleh sistem imun. Kemudian, makanya komponen dari sistem imun juga merupakan protein, yaitu antigen ataupun antibody-nya. Nah, bagaimana ciri-ciri dari protein? Protein, kalau misalnya kita pecah menjadi sat yang lebih kecil, kita sebut sebagai asam amino. Jadi, kita harus bedakan yang mana asam amino, yang mana protein. Ingat, asam amino adalah struktur fungsional terkecil dari protein. Sampai saat ini, ada sekitar dua puluhan lebih asam amino yang dikenal berdasarkan dari gugus fungsionalnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian, protein, struktur protein itu tidak stabil terhadap beberapa faktor. Jadi, kondisi protein itu tidak stabil terhadap beberapa faktor. Contoh, kalau kita masak telur, telur itu kan kebanyakan adalah protein. Ketika kita panaskan, maka komponen dari protein itu akan bersatu, menjadi padat. Nah, itulah yang kita sebut sebagai proses denaturasi. Jadi, proses denaturasi dari protein adalah proses pemecahan protein. Jadi, dia bisa dalam bentuk terpecah-pecah ataupun menyatu menjadi suatu gumpalan. Nah, oleh akibat apa? Akibat dari faktor pH, misalnya pH yang sangat asam, atau pH yang sangat basah. Jadi, kalau misalnya kalau contoh klinisnya, nanti kalau kalian lihat ketika kita berikan asam kuat pada tangan, apa yang terjadi? Tangan itu akan melepuh. Kenapa? Karena terjadi denaturasi protein pada membran sel di daerah kulit. Kemudian, oleh temperatur, misalnya oleh suhu-suhu yang sangat tinggi. Nah, itu juga akan menyebabkan denaturasi dari sel. Bisa juga akibat dari pelarut organik, seperti alkohol, ataupun aseton, dan bahkan juga komponen basah, seperti detergen. Nah, protein secara garis besar mempunyai empat tingkatan struktur. Jadi, dia sama seperti sistem organisasi. Yang paling simpel adalah struktur primer. Jadi, struktur primer itu kalau kita lihat secara kimia, itu hanya berupa struktur linear. Struktur linear yang lurus, yang terdiri dari rantai-rantai polipeptida. Ingat, dulu pada saat biokimia dasar tentang protein, antara satu asam amino dengan asam amino lainnya itu diikat oleh suatu ikatan, yang kita sebut sebagai ikatan peptida. Kalau ikatan peptidanya banyak, berarti kita sebut sebagai polipeptida. Jadi, peptida yang banyak adalah polipeptida. Nah, kemudian struktur primer ini nanti akan bergabung menjadi struktur yang lebih komples, yaitu struktur sekunder. Jadi, struktur sekunder itu terdiri nanti ada yang namanya helis alpha ataupun helis beta. Jadi, ada dua bagian. Nah, ini yang sering kita dapatkan pada hemoglobin. Nanti kalau kita belajar tentang hemoglobin atau protein-protein yang pengangkut osigen, ada komponen alfanya, ada komponen betanya. Nah, itu merupakan komponen dari struktur sekunder. Kemudian, ada yang kita sebut sebagai struktur tersial. Struktur tersial itu diibaratkan seperti 3D. Kalau struktur sekunder sama primer itu diibaratkan seperti 2D. Nah, struktur 3D, 3D ini, biasanya ini adalah struktur yang paling stabil dan merupakan suatu unit fungsional protein. Jadi, protein hanya dapat bisa bekerja kalau dia dalam kondisi struktur tersial. Tidak dalam kondisi denaturasi menjadi struktur primer ataupun sekunder. Kemudian, ada juga yang lebih advance lagi. Yang lebih advance dari struktur tersial adalah struktur quartener. Struktur quartener juga sama, dia merupakan konformasi dari 3D, 3D. Dan dia terdiri dari beberapa ikatan nantinya. Ada ikatan non-covalent dan ada interaksi juga antara satu listrik dengan listrik lainnya. Ikatan-ikatan hidrofobik misalnya ataupun ikatan hidrogen. Jadi, dia lebih kompleks lagi. Biasanya di soal ditanyakan apa yang merupakan komponen struktur protein yang paling stabil. Bukan yang paling stabil, yang merupakan fungsional utama yang stabil. Jawabannya adalah struktur tersial dari protein. Nah, ini kita lihat gambar. Jadi, kalau kita lihat gambar, struktur primer itu hanya berupa garis-garis linear. Jadi, secara kimiawi dia dalam bentuk linear. Sama juga dengan struktur sekunder, namun struktur sekunder, walaupun dia linear, tapi dia sudah berbentuk. Kalau yang primer itu hanya garis lurus, kalau sekunder itu sudah berbentuk. Kalau yang tersial dengan quartener, strukturnya sudah 3D. Nah, kita lihat seperti gambar begini. Jadi, dia sudah 3D. Jadi, ini merupakan stabilitas utama pada struktur protein. Nah, kemudian kita lihat lagi klasifikasi protein. Protein, berdasarkan dari bentuk molekulnya, itu dibagi bentuk molekul. Artinya kita lihat bagaimana tampakan dari protein tersebut. Ada yang bersifat sebagai yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk serat. Yang berbentuk bulat kita sebut sebagai protein globular. Nah, protein globular itu adalah protein yang larut dalam garam. Mudah larut dalam garam. Dan mudah juga mengalami denaturasi atau pemecahan. Ada yang rantai tunggal, ada yang lebih dari 2 rantai polipeptida. Ini tidak terlalu harus dihafalkan. Tapi kalau mau dibaca-baca, mau dipahami juga boleh. Yang penting kalian tahu bahwa protein globular sifatnya. Yang pertama, bentuknya bulat. Yang kedua, mudah larut dalam garam. Yang ketiga, dia juga mudah larut dalam basah. Mudah larut dalam alkohol. Dan mudah mengalami denaturasi. Sedangkan, protein yang bentuk serat, protein yang bentuk serat itu biasanya ada di kulit, atau di struktur-struktur pembentuk sel. Nah, itu merupakan rantai polipeptida yang panjang. Kalau yang tadi, kalau yang globular, rantai peptidanya melilit. Kemudian, protein fibrosa ini tidak larut dalam air. Tidak juga larut dalam asam, tidak larut dalam garam, dan tidak larut dalam pelarut organik. Pelarut organik itu adalah alkohol. Nah, jadi intinya kalau yang protein fibrosa, dia tidak larut dalam hal apapun. Dan dia merupakan rantai polipeptida yang panjang. Sedangkan yang globular, dia mudah larut dalam apapun, dan sehingga dia mudah mengalami denaturasi. Jadi, kalian harus tahu baik-baik apa perbedaan antara protein globular dan protein fibrosa. Yang sering ditanyakan juga contoh dari protein fibrosa. Jadi, protein fibrosa contohnya adalah keratin. Jadi, keratin itu adalah set yang terdapat pada kulit, yang biasanya kalau kita garuk kulitnya kita, yang daerah yang terkelupas itu, yang berwarna putih-putih itu, itu merupakan gabuk itu adalah keratin. Kemudian, ada juga fibroid, itu merupakan jaringan ikat, fibros, ataupun kolagen, yang merupakan bagian dari matris estraselular. Tadi berdasarkan bentuknya. Ingat, berdasarkan bentuk ada dua, ada yang bulat, ada yang serat. Sekarang, berdasarkan komponen penyusunnya. Siapakah yang menyusun? Nah, kalau ada yang kita sebut sebagai protein sederhana. Protein sederhana hanya terdiri dari asam amino saja. Jadi, kalau kita tadi belajar bahwa protein kalau kita pecah, dia akan menjadi asam amino. Protein yang hanya terdiri dari asam amino, yang tidak tergabung dengan komponen lainnya, tidak terikat dengan gungkosa, tidak terikat dengan zat-zat lainnya, kita sebut dengan protein sederhana. Contohnya, yang sering adalah albumin, globulin, histone, enzim ribonuklease. Ingat, enzim itu adalah protein, atau kemotripsinogen. Kemotripsinogen itu adalah enzim juga untuk pencernaan. Kemudian, kalau misalnya ada gabungan antara protein sederhana ditambah dengan zat yang bukan protein, atau biasanya kita sebut zat radikal, atau zat prostetik. Nah, itu disebut juga dengan protein majemuk, atau nama lainnya adalah protein konjugasi. Contohnya adalah hemoglobin. Kalau kalian nanti belajar hemoglobin, dia terdiri dari hemeh dan globin. Nah, hemeh ini nanti kita bagi lagi, ada terdiri dari porfirin, yang merupakan protein, dan ditambah dengan zat besi. Jadi, zat besinya adalah zat yang bukan protein, atau gugus prostetiknya. Atau misalnya pada kasin susu, kasin susu ini biasanya pada bayi-bayi yang mengkonsumsi kusu, biasanya masih banyak kandungan kasinnya, yang akan dipecah di bagian lambung. Kemudian ada juga gamma globulin pada karbo, beta-1 lipoprotein nanti akan lebih jelas pada materi lipid, ataupun alkohol dehidrogenase. Kalau kalian masih ingat bahwa enzim alkohol dehidrogenase merupakan salah satu dari kofaktor zat besi. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai protein kontraktil. Protein kontraktil adalah protein yang dapat bergerak. Protein yang dapat melakukan proses kontraksi, ataupun proses relaksasi. Ini biasanya didapatkan pada otot, atau struktur-struktur yang membutuhkan gerakan. Serutnya adalah atin, myosin, dan dinain. Kemudian ada juga protein transport. Protein transport ini yang paling penting, yang paling sering dibahas nantinya, yang merupakan pengangkut dari zat. Ingat, ini diibaratkan seperti mobil. Jadi nanti dia akan mencari penumpang, dan penumpang itu akan berada di dalam mobil. Mobilnya itu adalah protein. Nanti dia akan berada di jalanan. Siapakah jalanannya? Jalanannya adalah pembuluh darah. Jadi protein transport adalah protein yang mengangkut zat-zat terserah apapun atau penumpangnya di dalam darah. Ini adalah beberapa contoh dari protein transport. Kita lihat, misalnya hemoglobin. Jadi hemoglobin itu dia mengangkut O2 di dalam darah. Ataupun ada myoglobin, dia juga mengangkut oksigen di dalam otot. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh hemoglobin, berarti penumpangnya adalah oksigen. Mobilnya adalah hemoglobin. Jalanannya adalah darah. Jadi hemoglobin dia mengambil penumpang oksigen, kemudian dia berada di dalam jalan, yaitu darahnya. Ada juga albumin. Albumin itu dia akan mengangkut asam lemak. Yang akan lebih jelas pada materi lipid. Ada juga beta lipoprotein nanti akan pada materi lipid. Ada juga seruloplasmin. Ini yang mengangkut ion tembaga atau CU. Jadi ada juga nanti penyakitnya kalau misalnya terjadi kegagalan pada protein transport. Yang sering dibahas dalam ilmu kedokteran adalah sat besi. Karena sat besi ini sangat sat besi, apalagi defisiensi atau kekurangan sat besi ini adalah penyakit yang paling sering di negara-negara yang masih berkembang. Siapa yang mengangkut sat besi itu? Yang mengangkut sat besi ada yang feritin, ada juga transferin. Jadi ini wajib dihafalkan, mengangkut protein transport dari sat besi adalah feritin dan transferin. Kemudian kita lanjut ke struktur yang lebih kecil. Jadi protein kalau kita pecah dia akan menjadi asam amino. Jadi asam amino merupakan unit penyusun dari protein. Bagaimana komponen dari asam amino? Dia mempunyai atom karbon yang sentral. Jadi ada satu karbon asa yang sentral. Kemudian dia mengikat secara kovalen oleh apa saja? Satu, oleh atom H. Yang kedua, oleh NH3 atau gugus amino. Yang ketiga adalah COO atau gugus karboksil. Jadi lebih jelasnya seperti ini. Jadi ini alfa karbon. Karbon alfa adalah karbon utama atau karbon yang berada di daerah pusat. Dia akan mengikat dengan satu, hidrogen. Yang kedua dengan karboksil yaitu COO. Yang ketiga dengan grup amina yaitu NH3. Kemudian ini adalah R. R itu adalah daerah gugus fungsionalnya. Jadi sifat dari asam amino nanti ditentukan oleh struktur R ini. Jadi gugus R adalah rantai samping yang berbeda-beda. Pasti berbeda-beda pada satu jenis asam amino. Ini kita lihat contohnya. Ini adalah rantai polipeptida. Ingat, satu ikatan asam amino dengan asam amino lainnya itu diikat oleh ikatan peptida. Kalau banyak berarti ikatan polipeptida. Protein itu terdiri satu tadi dari komponen amina. Kemudian ada juga komponen karboksil. Jadi ini adalah komponen karboksil. Yang di ujung sini adalah komponen amina. Kemudian ikatan antara beberapa protein ini, inilah yang kita sebut sebagai ikatan peptida. Atau kalau banyak berarti ikatan polipeptida. Kalau lihat gambar-gambar yang berwarna ini, yang berwarna ini adalah gugus R-nya. Jadi sifat dari protein itu ditentukan oleh gugus R ini. Jadi tergantung dari sat yang ada di dalam sini. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai ikatan sulfida. Jadi ternyata protein juga terikat bukan hanya dalam ikatan peptida. Dia juga dapat pada ikatan disulfida. Ikatan disulfida biasanya ikatan tunggal antara zat yang memiliki sulfur. Biasanya pada senyawa apa? Senyawa oksitosin dan fasopresin. Nanti kalau kalian belajar, oksitosin dan fasopresin adalah hormon yang dihasilkan oleh otak terutama di organ hipofisis di bagian belakang atau hipofisis posterior. Apa fungsi dari oksitosin? Oksitosin itu adalah hormon untuk merangsang kontraksi dari uterus. Jadi ketika bayi lahir, ketika ingin terjadi persalinan, akan terjadi mekanisme persalinan, maka tubuh itu akan mengeluarkan oksitosin. Untuk apa? Untuk merangsang kontraksi dari uterus. Sekaligus juga untuk merangsang pengeluaran dari asi. Nah, kemudian ada juga hormon fasopresin. Kalau hormon fasopresin itu berperan dalam pengeluaran air. Pengeluaran air dari dalam tubuh, misalnya urin. Nah, ketika terjadi kekurangan dari ADH, apa yang terjadi? Tubuh itu tidak dapat mengatur seberapa banyak urin yang akan dikeluarkan. Jadi, pastinya biasanya kencing terus-menerus. Jadi, fasopresin itu dia mencegah, misalnya kalau orang dehidrasi, maka urin yang dikeluarkan itu harus dalam kondisi yang sedikit. Tidak boleh banyak. Karena kalau banyak, apa yang terjadi? Dia akan kekurangan cairan tubuh. Oleh karena itu, kalau misalnya terjadi defisiensi pada fasopresin, atau nama lain dari fasopresin adalah ADH atau anti-diuretic hormone. Nah, kalau terjadi defisiensi pada ADH ini, apa yang terjadi? Jadi, urin akan keluar terus-menerus. Nah, kemudian kita bagi lagi. Tadi kan kita tahu bahwa ternyata ada protein, ada senyawa-senyawa protein, atau senyawa-senyawa nitrogen yang merupakan protein, dan senyawa nitrogen yang non-protein. Senyawa nitrogen protein itu ada banyak, ada sekitar asam amino. Nanti kita belajar ada asam amino esensial, non-esensial, dan khusus. Kemudian yang tadi, NPN atau nitrogen non-protein, contohnya adalah GABA. GABA ini adalah neurotransmitter. Dia yang mengatur proses inhibitorik dari sel saraf. Kemudian ada juga histamin. Kalau histamin ini biasanya kalau orang yang gatal, yang gatal misalnya karena alergi, atau adanya paparan dari sat-sat iritatif, atau ada proses sensitisasi namanya. Nah, yang keluar adalah histamin. Histamin inilah yang nantinya akan berperan dalam mekanisme gatal. Ada juga dopamine yang merupakan neurotransmitter. Ada juga tiroxin yang merupakan hormon, citrulin, ornitin. Ini nanti akan kita belajar di siklus norea. Kemudian ada juga homocysteine. Nah, kita akan mulai dari asam amino yang merupakan asam amino protein. Sekarang kita belajar klasifikasi dari asam amino. Jadi bedakan klasifikasi protein sama klasifikasi asam amino. Kalau klasifikasi protein tadi, yang berdasarkan bentuknya ada globular, ada fibrosa, dan sebagainya. Kalau asam amino, kita bagi yang pertama berdasarkan polaritasnya. Kalau berdasarkan polaritas, artinya apakah ini merupakan suatu ikatan polar atau ikatan nonpolar? Ikatan nonpolar itu pada asam amino berikut. alanine, isoleucine, leucine, kemudian methionine, vanillalanine, proline, tryptophan, dan valine. Jadi ini harus dihafalkan. Biasanya ini yang paling sering keluar di soal ujian. Biasanya soalnya asam amino dengan gugus air nonpolar adalah, atau asam amino dengan gugus air polar tidak bermuatan adalah, dan sebagainya. Jadi ini memang harus dihafalkan. Mau tidak mau, ini harus dihafalkan. Misalnya yang gugus air polar yang tidak bermuatan seperti asparagin, cystein, glutamin, glisin, serin, treonin, dan fterosin. Jadi kalian bisa buat jembatan keledainya sendiri untuk menghafal klasifikasi asam amino berdasarkan polaritasnya. Kemudian ada yang kita sebut sebagai asam amino standar. Asam amino standar, ini ada pertanyaan, ada tips nggak buat hafal 20 asam amino? Kalau saya, saya hafal saja, hafal lurus. Saya nggak tahu, saya nggak buat jembatan keledainya, tapi kalau mau yang memudahkan, kalian belajar buat nih jembatan keledainya. Hafal sendiri nih. Jadi memang begini nih proses pembelajaran. Jadi mau tidak mau, ini memang materi yang harus dihafalkan. Tidak bisa kalian mengerti ini kalau kalian nggak hafal semuanya. Nanti bakal kacau di berikut-berikutnya. Nah, ini semua, ini semua, ini adalah asam amino yang standar. Asam amino standar. Jadi ada 20 macam asam amino standar, dibagi menjadi esensial dan non-esensial. Tapi yang sekarang, pada penelitian sekarang, ada ternyata asam amino yang ke-21. Tapi dia jarang ditemukan. Itu kita sebut dengan selenocysteine. Nah, ini biasanya terdapat pada enzim-enzim yang berperan untuk menangkal radikal bebas. Atau kalau kita bicara radikal bebas, artinya enzim-enzim yang berperan untuk menangkal sat-sat yang bisa merusak tubuh. Jadi, radikal bebas adalah sat yang bisa merusak tubuh. Jadi, enzim glutatio peroksidase adalah enzim yang berperan untuk menangkal radikal bebas. Nanti kita belajar. Dan dalam enzim ini didapatkan ada asam amino ke-21, namanya selenocysteine. Dan pada penelitian juga, didapatkan ternyata selenocysteine ini mempunyai kode genetik UGA. Sehingga biasanya digunakan sebagai stop kodon pada proses yang kemarin, kalau kita belajar tentang selenocysteine. proses translasi atau proses sintesis dari protein. Nah, asam amino ada yang esensial, ada yang non-esensial. Yang esensial artinya dia dibutuhkan oleh tubuh. Kenapa dia dibutuhkan oleh tubuh? Karena dia tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Jadi, dia dibutuhkan dari luar. Jadi, contohnya adalah arginin, histidin, isolusin, duosindisin, metionin, venilalanin, treonin, triktofan, dan valin. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang bisa diproduksi pada tubuh. Jadinya, asam amino ini sebenarnya bisa diproduksi dalam tubuh, namun dia dibutuhkan juga untuk produk dan dia juga dapat didapatkan dari makanan. Nah, ada beberapa pengecualian atau beberapa tambahan bahwa ternyata ada asam amino yang bersifat semi-esensial. Apa maksudnya? Semi-esensial artinya sebenarnya asam amino itu, kalau pada orang dewasa itu cukup, namun pada saat proses pertumbuhan anak itu ternyata tidak cukup. Jadi, apa-apa saja yang termasuk asam amino semi-esensial, asam amino semi-esensial itu adalah arginin dan histidin. Jadi, arginin dan histidin kalau pada orang dewasa itu, kalau sudah tidak dalam proses pertumbuhan, itu normal-normal saja. Nah, dan bisa didapatkan dari mana saja. Namun, ternyata arginin dan histidin ini, dia harus diproduksi lebih banyak pada pasien yang pada saat proses pertumbuhan anak. Untuk cara hafalnya ini, kalian cukup hafal saja salah satunya. Kalian cukup hafal saja asam amino esensial atau asam amino non-esensial. Kalau saya, saya biasanya hafal yang esensial, karena ini biasanya yang penting dalam klinis. Yang selalu bersamaan ini contoh. Isoliusin, diusindisin, ini adalah satu asam amino brain chain amino acid atau asam amino rantai cabang, yang sering juga ditanyakan. Kemudian, kalau venilalanin juga sering, tryptophan juga sering, karena kebanyakan penyakitnya mainnya di asam amino esensial. Jadi, kalau kalian sudah hafal asam amino esensial secara tidak langsung, yang tidak termasuk dalam asam amino esensial pasti adalah asam amino non-esensial. Nah, asam amino dibagi juga berdasarkan dari ketogenik dan glukogenik. Nah, asam amino ketogenik adalah asam amino yang bisa dikonversi menjadi asetil-CoA. Sedangkan asam amino glukogenik adalah asam amino yang dapat membentuk glukosa. Kalau yang asetil-CoA nanti berubah menjadi keton, ini nanti kita akan belajar di lipid, di materi lemak. Sedangkan kalau yang glukogenik, kita akan belajar di materi glukosa. Nah, proses inilah yang asam amino glukogenik, ini adalah proses glukoneogenesis. Jadi, pembentukan glukosa dari yang bukan glukosa. Kalau di sini diambil contoh dari asam amino. Bagaimana cara hafalnya? Ini juga gampang cara hafalnya. Kalian suka hafal yang ketogenik hanya dua, hanya leucin dan lisin. Dan ternyata ada asam amino yang campuran. Yang campuran adalah yang campuran ketogenik dan glukogenik. Jadi, dia bisa membentuk keton. Nanti akan lebih jelas apa itu keton pada mekanisme metabolisme dari lipid. Dan dia juga berperan sebagai glukogenik. Dia bisa membentuk gula. Asam aminonya adalah PIT, P-I-T-T. Penilalanin, isoleucin, tirosin, tetrofan. Jadi, kalau kalian sudah hafal yang mana ketogenik, yang mana campuran, kalian sisanya, sisa yang selain yang disebutkan di atas, itu adalah asam amino glukogenik. Jadi, tidak perlu terlalu banyak dihafalkan untuk asam amino ketogenik dan glukogenik. Nah, kita akan bahas satu persatu asam amino. Jadi, asam amino itu sangat banyak. Kita mulai dari glisin. Glisin ini berkaitan dengan sintesis heme. Heme itu adalah bagian dari hemoglobin. Jadi, hemoglobin itu terdiri dari heme dan protein globin. Nah, heme ini berasal dari glisin. Dan juga glisin itu berperan dalam proses glutathione. Kalau ada istilah glutathione, ini adalah zat yang berperan untuk menangkal radikal bebas. Komponennya adalah glisin, cysteine, glisin. Jadi, GCG. Glisin, cysteine, glisin. Jadi, contoh ini. K2O2. Kita tahu bahwa asam peroksida itu merupakan zat yang merusak tubuh. Bagaimana caranya supaya zat ini tidak merusak tubuh? Maka, dia harus diubah menjadi air. Siapa yang mengubah menjadi air? Enzimnya adalah glutathione peroksidase. Dari mana didapatkan glutathione ini? Glathione ini didapatkan dari glisin, cysteine, glisin. Jadi, ikatan antara G, C, G. Kemudian di sini juga, glisin itu juga berperan dalam proses pembentukan kreatinin. Kreatinin itu adalah sat sisa yang nanti terdapat yang harus dikeluarkan lewat ginjal. Jadi, kalau kita lihat jalurnya, glisin ini nanti ujungnya akan menjadi kreatin. Ingat, bedakan antara kreatin dan kreatinin. Kreatin atau kreatin fosfat di sini, itu adalah energi utama pada otot. Kalau misalnya kreatin fosfat itu sudah tidak diperlukan lagi, maka dia akan diubah menjadi kreatinin. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil H2O dari kreatin dan kemudian dia akan melepaskan ikatan fosfatnya. Fosfat inilah yang nanti akan berperan sebagai energi utama. Kalau misalnya fosfatnya sudah keluar, nanti dia akan berubah menjadi kreatinin. Nah, kreatinin inilah yang nanti harus dibuang ke ginjal. Jadi, orang yang gagal ginjal, biasanya pasti terdapat peningkatan kadar kreatinin. Nah, kemudian ada juga alanin. Alanin itu adalah asam amino glukogenik yang paling penting. Ini biasanya didapatkan dari siklus glukosa alanin, nanti akan lebih jelas pada metabolisme interrelasi. Mungkin materinya pada hari Sabtu. Dan dia berasal dari piruvan. Jadi ingat, alanin itu biosintesisnya berasal dari piruvan. Kemudian ada juga fenilalanin. Nah, fenilalanin ini, kalau misalnya fenilalanin, kenapa kita penting belajar ini? Karena ada penyakit yang kita sebut sebagai fenilketonuria. Sorry, ini tipe harusnya N. Jadi, fenilketonuria itu adalah penyakit peningkatan fenilalanin di dalam urin. Jadi kalau ada istilah uria, artinya di dalam urin. Peningkatan fenilalanin di dalam urin terjadi akibat defek pada enzim ini. Fenilalanin hidroxilase atau kita sebut sebagai PAH. Fenilalanin hidroxilase. P-A-H. Nah, fungsinya sebenarnya fenilalanin itu akan diubah menjadi tirosin. Namun kalau terjadi kegagalan, maka akan terjadi penumpukan dari kadar fenilalanin, yang kita sebut sebagai fenilketonuria. Inilah yang nanti akan menimbulkan beberapa manifestasi, seperti retardasi mental, orangnya dermatitis, kemudian kulitnya gampang melepuh, kemudian ada bau-bau seperti tikus yang mati, dan sebagainya. Jadi ini adalah akumulasi dari fenilalanin. Kemudian ada juga tirosin. Ingat, tirosin itu berasal dari fenilalanin. Jadi kalau tidak ada fenilalanin, maka tidak akan ada tirosin. Apa fungsi tirosin? Tirosin itu fungsinya paling penting di dalam tubuh. Pertama, untuk membentuk melanin. Melanin ini adalah sat yang memberikan warna kulit. Semakin tinggi kadar melaninnya, semakin hitamlah orang itu. Nah, jadi tirosin kerjanya akan membentuk dopah, dan dengan bantuan tirosinase, dia akan membentuk dopahquinone. Nah, dopahquinone inilah yang penting. Apakah dia akan membentuk feomelanin atau membentuk eumelanin. Kalau eumelanin ini yang paling banyak pada orang-orang yang hitam, orang-orang yang negroid, kadar eumelaninnya tinggi. Sedangkan pada yang lebih kaukasian atau yang kebule-bulean, itu biasanya kadarnya yang meningkat adalah feomelanin. Atau orang Asia juga biasanya yang banyak adalah kadar feomelaninnya. Biasanya yang seimbang antara feomelanin dan eumelanin. Nah, kemudian dia juga sebagai prekursor. Kalau ada istilah prekursor, prekursor itu adalah bahan dasar. Jadi ini adalah bahan dasar pembentuk melanin. Kemudian bahan dasar pembentuk tiroid. Hormon tiroid ini nanti berfungsi untuk proses metabolisme tubuh. Jadi tubuh-tubuh itu membutuhkan jadi proses glikolisis, proses gluponeogenesis, proses lipolisis. Itu semuanya membutuhkan metabolisme. Membutuhkan energi untuk metabolisme. Membutuhkan pengatur. Siapa yang mengatur itu? Yang mengatur itu adalah tiroid. Nah, tiroid itu berasal dari asam amino tirosin. Jadi apa yang terjadi? Kalau terjadi kegagalan atau tidak terbentuknya tirosin, maka hormon tiroid itu juga bakal rendah. Metabolismenya juga bakal rendah. Apa yang terjadi kalau hormon tiroid rendah? Manifestasinya biasanya orangnya itu sudah makan banyak, namun dia makan sedikit saja, dia sudah gemuk biasanya. Kalau hormon tiroidnya rendah. Kemudian ada juga, dia merupakan bahan dasar dari katekolamin. Katekolamin. Nah, katekolamin nanti akan banyak kalian dapatkan istilah katekolamin, contohnya seperti adrenalin dan noradrenalin. Ini adalah hormon yang berperan pada saat kita mengalami aktivitas simpatis. Seperti pada saat kita berlari, atau kita ketakutan, ataupun orang yang mau ujian. Nah, biasanya terjadi peningkatan dari hormon-hormon ini. Adrenalin dan noradrenalin. Siapa yang sebagai bahan dasar dari katekolamin? Itu adalah hormon tiroid. Jadi, hormon tiroid ini banyak sekali fungsinya. Yang kalian harus tahu ada tiga. Yang pertama adalah pembentukan melanin. Yang kedua hormon tiroid. Yang ketiga adalah katekolamin. Juga dopamine. Dopamine ini adalah neurotransmitter. Orang yang dopaminnya rendah, ini akan menyebabkan manifestasi penyakit juga, yang namanya Parkinson. Jadi, orang yang dopaminnya rendah, itu akan menimbulkan manifestasi Parkinson. Sedangkan orang yang dopaminnya tinggi, itu biasanya jadi gila. Nah, ini adalah jalur-jalurnya. Jadi, ingat bahwa tirosin itu berasal dari venilalanin. Jadi, kalau venilalanin nggak ada, berarti tirosin juga tidak bakal terbentuk. Inilah jalur-jalur dari tirosin. Kemudian ini juga, kalau ada yang tanda-tanda merah begini, ini artinya terdapat defek pada enzim tersebut. Atau terdapat kelainan pada enzim tersebut. Seperti contoh, ketika terjadi kegagalan pada perubahan venilalanin menjadi tirosin, yang enzim nomor satu, yaitu venilalanin hidroksilase, maka penyakitnya adalah venilketonuria. Hanya itu yang biasanya sering ditanyakan. Kalau yang lain-lainnya, terserah mau dibaca, mau dihafal atau tidak, ini terserah. Dan ini jarang sebenarnya ditanyakan. Ini hanya nice to know saja. Yang sering ditanyakan yang venilketonuria. Kemudian kita lanjut ke tryptophan. Tryptophan itu, dia akan membentuk atau prekursor dari serotonin. Serotonin itu adalah hormon kesenangan. Atau dia merupakan bagian dari neurotransmitter, yang mengatur eksitasi dan inhibisi dari sel saraf. Dan dia juga merupakan prekursor dari nikotinamid atau NAD. Kalau ditanya apakah ini perlu dihafal jalurnya, ini tidak perlu. Tidak perlu dihafal jalurnya. Ini hanya segera nice to know bahwa ternyata ada jalur tryptophan yang seperti ini. Nah, yang penting nanti di sini ada mekanisme mau, ada mekanisme degradasi produk dari indol. Ingat bahwa degradasi dari tryptophan dia akan menghasilkan indol. Nanti ini akan lebih jelas pada mikrobiologi sebenarnya, bukan di materi biokimia ini. Nah, kemudian ada juga asam amino yang bersifat aromatik. Itu ada histidine. Histidine fungsinya adalah menghasilkan histamin. Kalau tadi saya sudah jelaskan bahwa histamin itu berperan dalam proses reaksi alergi, atau reaksi yang bikin gatal biasanya. Sekaligus juga dia akan berangsang sekresi asam lambung. Jadi makanya orang-orang yang terjadi peningkatan asam lambung, orang-orang yang emak, sakit perut, biasanya obatnya adalah antihistamin. Karena kita sekarang sudah tahu bahwa kalau kita berikan antihistamin atau yang menghambat kerja histamin, maka sekresi asam lambung itu akan berkurang. Jadi asam lambung yang berkurang itu akan memperbaiki gejala pada pasien. Nah, kemudian ada juga asam amino yang bersifat basah. Ada arginin lisin. Ini hanya next to know saja. Nanti ini akan lebih jelas pada materi tentang siklus urea. Kemudian ada juga cysteine methionine. Ingat, ini juga sering ditanyakan, asam amino apakah yang mengandung sulfur? Jawabannya adalah cysteine dan methionine. Cysteine methionine ini nanti dia berperan dalam glutation yang tadi untuk menangkal radikal bebas. Kemudian ada juga serine methionine. Ini juga tidak harus dihafalkan. Nah, yang penting adalah ini. Asam amino dan amidanya. Misalnya ada glutamat. Glutamat itu adalah asam amino. Amidanya adalah glutamin. Glutamat itu penting untuk proses pembentukan dari GABA. Jadi GABA itu adalah senyawa nitrogen non-protein. GABA ini nanti kalau kalian belajar di neuro, di sistem saraf, GABA itu berperan untuk inhibisi, untuk menghambat kerja dari saraf. Jadi kan nggak mungkin orang yang, nggak mungkin saraf itu bekerja terus-menerus. Pasti ada yang menghentikan. Nah, yang menghentikan ini salah satunya adalah GABA. Kemudian ada juga glutamin. Nah, kalau glutamin ini nanti kita akan belajar lebih lanjut di mekanisme siklus katabolisme dari protein. Ini juga sama. Ada aspartat. Amidanya adalah asparagin. Ini juga nanti akan lebih jelas pada materi di katabolisme protein. Sekarang, ketika kita makan protein, apa yang terjadi? Dia akan dipecah menjadi asam amino. Asam amino ini akan masuk ke dalam hati. Ketika dia masuk ke dalam hati, maka asam amino ini nanti akan digunakan. Kalau misalnya dia sudah tidak dapat digunakan, nanti dia akan masuk melalui siklus urea. Jadi dia akan dibuang menjadi urea. Jadi ini penjelasannya bahwa protein di dalam makanan itu akan diseternam membentuk proteosa, kemudian membentuk pepton, polipeptida, dan juga hingga asam amino. Jadi ini adalah urutan organisasi dari protein. Jadi protein itu akan jadi proteosa dulu, kemudian dipecah menjadi pepton, kemudian dipecah menjadi polipeptida, yaitu yang mempunyai banyak ikatan peptida. Kemudian kalau satu ikatan peptida, itu biasanya kita sebut sebagai dipeptida. Kalau dipotong lagi, lebih kecil menjadi satu kesatuan yang fungsional, itu yang kita sebut sebagai asam amino. Nah ini juga, ini hanya nice to know untuk materi biomedic, ini nanti akan dipelajari lebih lanjut di materi gastro, bahwa ternyata HCL lambung atau asam lambung itu akan meningkatkan kadar dari pepsin. Jadi pepsin itu fungsinya adalah untuk pemecahan dari peptida. Kemudian nanti kan dari gaster atau dari lambung, protein itu akan masuk ke usus. Dari usus itu akan diabsorpsi. Bagaimana cara absorpsinya? Dia terjadi secara selektif dan membutuhkan energi, sehingga disebut sebagai transport aktif. Kemudian nanti ini untuk proses absorpsi dari asam amino akan lebih jelas pada materi gastro, bukan di materi biomedic. Sekarang kita akan mempelajari katabolisme asam amino berdasarkan organ-organnya. Kalau belajar katabolisme, artinya proses pemecahan. Jadi kita akan belajar bagaimana proses pemecahan dari suatu asam amino. Sekarang kalau di hepar. Di hepar, asam amino berfungsi untuk mensintesis. Kalau ada istilah sintesis artinya membentuk. Dia berfungsi untuk membentuk protein plasma. Nanti akan dijelaskan apa itu protein plasma. Kemudian di sini kita akan belajar tentang katabolisme dari asam amino. Jadi pada hepar, di dalam hepar itu terjadi pemecahan asam amino berupa apa? Ada yang kita sebut sebagai glukoneogenesis, ketogenesis, ataupun hingga sintesis urea. Kemudian ada juga asam amino yang keluar ke sirkulasi kayak O. Jadi kalau di dalam hepar, asam amino itu sering sekali keluar dalam bentuk yang kayak BCAA. BCAA itu adalah Brain Chains Amino Acid atau asam amino rantai cabang. Ini BCAA itu terdiri dari isolusin, lusin, dan valin. Ini akan lebih jelas di selanjutnya. Kemudian ini juga kalau di otot skelet, asam amino itu akan membentuk protein otot. Sekaligus juga untuk katabolisme BCAA. Kalau di ginjal itu mainnya di glutamin. Nanti ada gambaran skematik yang lebih jelas mengenai katabolisme ini. Nah ini. Jadi asam amino yang dikonsumsi di dalam usus ini, misalnya contoh di sini diambil glisin. Jadi glisin ini nanti akan menuju ke hepar. Nah di hepar inilah yang nantinya akan diubah. Dia akan ke mana? Dia akan ke hati kah? Sorry, dia akan ke otot kah? Atau dia akan ke ginjal. Kalau dia ke otot, dia biasanya dikeluarkan dalam bentuk BCAA, atau Brain Chains Amino Acid. Nah, Brain Chains Amino Acid nanti ini akan dipakai oleh otot, kemudian otot itu akan menghasilkan saksisa. Saksisanya siapa? Yaitu alanin. Alanin ini nanti akan masuk kembali ke hepar. Kemudian nanti akan dibentuk lagi BCAA dan seterusnya. Kemudian dia juga akan membentuk glutamin. Glutamin inilah yang nanti akan masuk ke dalam ginjal. Nah sekarang kita belajar tentang metabolisme asam amino. Kita akan belajar tentang proses. Kalau kita belajar metabolisme, metabolisme itu ada dua sebenarnya secara garis besar, yaitu katabolisme, atau proses pemecahan, dan anabolisme, yaitu proses pembentukan. Nah, kalau yang disebut dengan anabolisme, artinya kita akan membentuk protein nanti. Kalau katabolisme yang kita pecah adalah asam aminonya. Jadi, sebenarnya ada yang kita sebut katabolisme kerangka karbon asam amino yang berasal dari senyawa amfibolik. Nanti kita lihat di slide. Nanti ada dijelaskan tentang ini, proses katabolismenya. Ini hanya pengenalan bahwa katabolisme kerangka karbon asam amino, atau atom C-nya yang ada di asam amino itu berasal dari senyawa amfibolik. Nanti kita belajar apa-apa saja senyawa amfibolik. Kemudian katabolisme nitrogen asam amino, jadi kadar nitrogennya itu akan diubah menjadi urea. Jadi, ingat tadi kalau pada progen itu kan ada struktur amidanya, ada struktur karbosilnya. Nah, struktur karbosil itu adalah struktur karbonnya. Nah, karbonnya nanti akan diubah menjadi senyawa amfibolik. Sedangkan yang nitrogennya itu akan berubah menjadi urea. Kemudian nanti kita belajar anabolisme dan pembentukan produk khusus. Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi jika kita makan asam amino yang berlebih? Yang terjadi adalah digunakan untuk sintesis protein. Pertama, pastinya kan untuk pembentukan protein, karena protein terdiri dari asam-asam amino. Kemudian untuk apa lagi? Untuk sintesis produk khusus, misalnya contohnya serotonin. Serotonin itu adalah neurotransmitter. Nah, tidak mungkin asam amino sebuahnya akan dipakai oleh tubuh. Sat yang tidak digunakan itu akan disisakan sebenarnya, akan dibuang. Bagaimana cara pembuangan asam amino? Yaitu yang tadi. Kalau nitrogennya, dia akan diubah menjadi urea. Sedangkan yang karbonnya, dia akan diubah menjadi senyawa amfibolik. Apa fungsi dari senyawa amfibolik? Senyawa amfibolik berfungsi untuk membentuk zat selain dari protein. Seperti lemak ataupun karbohidrat seperti klikogen. Jadi inilah yang tadi, yang slide sebelumnya. Jadi katabolisme kerangka karbon, ingat ini sering ditanyakan. Kalau yang karangka karbon, yang C-nya dia akan membentuk senyawa amfibolik. Sedangkan yang nitrogennya, dia akan menjadi masuk ke dalam siklus urea. Nah, itu tadi kalau misalnya dalam kondisi berlebih. Sekarang, apa yang terjadi kalau misalnya pada asam amino pada kondisi lapar? Ingat bahwa kalau orang yang lapar, energi utama yang pertama kali digunakan adalah gula. Yang kedua adalah lemak. Yang terakhir, kalau memang sudah tidak ada lemak, maka proteinlah yang akan digunakan. Kalau protein tidak ada, kalau protein sudah tidak ada, yang digunakan adalah asam dukler. Jumlah, jarang sekali sampai asam dukler yang digunakan. Nah, apa yang terjadi? Jadi, nitrogen itu tetap akan menjadi urea. Namun, kerangka karbon ini akan membentuk senyawa amfibolik dan akan membentuk gula. Apa gunanya? Gulanya inilah yang nanti akan digunakan oleh tubuh supaya tidak terjadi kondisi lapar lagi. Nah, kita tahu bahwa asam amino itu adalah nitrogen. Jadi, protein di dalam tubuh itu harus bersifat dinamis. Artinya, proses pembentukannya dan proses pengeluarannya itu harus seimbang. Jadi, sintesis harus sama dengan degradasinya. Di sini kita bisa nilai apakah keseimbangan nitrogen seorang pasien itu positif atau keseimbangan nitrogennya negatif. Keseimbangan nitrogen positif artinya yang dimakan lebih banyak dibandingkan yang dibuang. Pada kasus apa? Biasanya pada pasien-pasien pada masa-masa penyembuhan. Biasanya dia habis sakit, dia lagi masa penyembuhan. Nah, itu nitrogennya biasanya banyak. Kemudian pada pasien-pasien yang sedang pertumbuhan. Biasanya nitrogennya juga banyak. Dan pasien-pasien yang hamil. Kenapa? Karena orang yang sedang bertumbuh dan hamil itu, tubuh itu sudah memiliki alarm. Oh, saya butuh nitrogen ini untuk proses perkembangan. Terutama perkembangan pertumbuhannya atau perkembangan janin. Oleh karena itu, saya tidak boleh buang nitrogen. Makanya keseimbangan nitrogen menjadi positif. Artinya yang sintesisnya atau pembentukannya lebih banyak dibandingkan pembuangannya atau katabolismenya. Sedangkan ada kondisi yang paling berbahaya yaitu pada saat keseimbangan nitrogen negatif. Keseimbangan nitrogen negatif adalah kondisi di mana terjadi sintesisnya atau pembentukannya lebih sedikit dibandingkan dengan pembuangannya. Jadi banyak sekali dia buang nitrogennya, namun pembentukannya hanya sedikit. Apa yang terjadi? Tubuh bakal kekurangan protein. Ini biasanya pada pasien yang kelaparan atau pasien yang sakit, terutama pada pasien yang sakit berat. Makanya kalau orang yang sakit itu biasanya harus diedukasi, harus banyak-banyak makan, harus banyak istirahat. Supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan nitrogen yang lebih ke arah positif. Keseimbangan nitrogen yang positif ini akan memacu sebenarnya juga proses penyembuhan dari sakit tersebut. Nah, tadi dibilang bahwa ada beberapa senyawa-senyawa amfiboli yang bisa dibuat atau yang dibuat dari rantai karbon. Senyawa amfiboli apakah saja itu? Lihat ini. Contoh, dia bisa membentuk alfa-ketoglutarat. Alfa-ketoglutarat itu dibentuk dari glutamin. Ada juga pirufat dibentuk dari alanin, nanti ada namanya siklus alanin pirufat. Kemudian, osaloacetat ini dibentuk dari asparagin atau aspartat. D3-fosfoglutarat itu dibentuk dari serin. Glioxilat dibentuk dari glisin. Ini, satu-sat senyawa amfiboli inilah yang nantinya akan membentuk gula. Contoh, osaloacetat. Osaloacetat itu adalah salah satu stat yang terdapat dalam siklus kreps. Jadi, ketika misalnya tubuh kekurangan asam amino atau tubuh kekurangan gula atau pada kondisi lapar, maka aspartat itu dapat diubah menjadi osaloacetat. Osaloacetat inilah yang nanti akan menjadi masuk ke dalam siklus kreps yang nantinya akan membentuk ATP. Ternyata, asam amino juga bisa dibentuk dari asam amino non-esensial lainnya. Jadi, asam amino yang satu, yang seperti tadi. Asam amino triptofan itu bisa membentuk, sorry, venilalanin, dia bisa membentuk tirosin, ya seperti itu. Jadi, dia bisa membentuk asam amino lainnya. Contoh yang disini adalah glutamat bisa membentuk prolin dan hidroxiprolin. Kalau prolin dan hidroxiprolin, nanti kita akan belajar di matris extracellular. Kemudian, misalnya serin, serin bisa diubah menjadi krisin. Ataupun berasal dari asam amino yang esensial. Misalnya yang tadi, venilalanin menjadi tirosin, ini yang sering ditanyakan. Nah, kemudian kita akan belajar tentang katabolisme nitrogen. Kalau katabolisme karbon, yang karbon itu nanti dia akan membentuk senyawa amphiboli. Sedangkan yang nitrogen dia akan melalui empat proses. Pertama adalah proses transaminasi. Yang kedua adalah proses deaminasi oksidatif. Yang ketiga, transport amonia. Yang keempat, siklus urea. Ini adalah materi yang paling sering ditanyakan tentang metabolisme dari nitrogen asam amino. Kita akan bahas satu persatu. Jadi, apa itu transaminasi? Trans artinya pemindahan dari satu sat ke sat lain. Amina adalah guhusnya, jadi guhus amino. Jadi, transaminasi adalah proses pemindahan atau transfer amino. Terutama pada grup alpha dari asam amino. Membentuk asam keto dan glutamat. Nah, enzim yang berperan itu adalah amino transferase atau nama lainnya adalah transaminase. Jadi, ini harus dihafalkan. Pada proses transaminasi, enzim yang berperan adalah enzim amino transferase atau transaminase. Jadi, sebagai contoh begini. Nah, misalnya ada asam amino, ada suatu asam amino, terserah apapun, dia biasanya ditambah dengan alpha-ketoglutarate. Alpha-ketoglutarate itu adalah senyawa amfibolik. Kemudian, dia akan membentuk asam keto ditambah dengan glutamat. Seperti kata-kata tadi bahwa transaminasi adalah transfer amino grup alpha dari asam amino lain yang membentuk asam keto dan glutamat. Jadi, yang dia bentuk adalah asam keto plus glutamat, asam amino apapun. Apapun, tapi ada pengecualian nantinya. Pengecualiannya adalah asam amino yang tidak dapat diubah menjadi keto ataupun glutamat adalah ini. Prolin, hidroxyprolin, treonin, dan lisin. Nah, kenapa harus diubah dalam bentuk glutamat? Karena ternyata nanti glutamat adalah yang hanya bisa masuk ke dalam proses deaminasi oksidatif. Contoh, misalnya ada alanin. Alanin ditambah dengan alpha-ketoglutarate, asam ketonya adalah piruvat. Jadi, asam keto dari alanin itu adalah piruvat. Nanti dia akan ditambah menjadi glutamat. Sama juga seperti aspartat. Aspartat ditambah dengan alpha-keto akan menjadi osaloacetat. Nah, osaloacetat ini adalah asam keto dari aspartat. Ditambah lagi dengan glutamat. Enzim yang berperan dalam perubahan alanin menjadi piruvat ini adalah alanin transaminase. Sesuai dengan namanya tadi. Dia adalah enzim transaminase, tergantung dari substratnya. Karena di sini substratnya adalah alanin, maka enzim yang digunakan adalah alanin transaminase. Kemudian, sama juga dengan aspartat. Aspartat menjadi osaloacetat berarti enzimnya adalah aspartat transaminase. ALT atau AST ini adalah enzim yang paling banyak terdapat pada hepar atau pada hati. Jadi, kalau misalnya terjadi kelainan pada hati, misalnya hepatitis, kanker hati, atau ada kelainan seperti hatinya mengecil akibat dari proses fibrosis. Nah, kelainan-kelainan di hati itu akan meningkatkan kadar dari ALT ataupun AST. Nah, langkah selanjutnya, jadi langkah pertama tadi adalah transaminasi. Langkah kedua adalah deaminasi oksidatif. Dari asal katanya, deaminasi artinya kita buang. Amina artinya gugus amina. Jadi, deaminasi adalah proses pembuangan dari gugus amina. Ingat, hanya glutamatlah yang bisa menuju deaminasi oksidatif. Oleh karena itu, pada proses transaminasi, semuanya pasti diubah menjadi glutamat. Dan nanti glutamat inilah yang oleh enzim glutamat dehidrogenase yang dihasilkan oleh hepar, terutama oleh sitoplasma hepar dan mitokontri hepar, nanti dia akan menghasilkan nitrogen. Nitrogen. Nitrogen ini yang nanti akan menjadi amonia. Amonia inilah yang nanti akan masuk ke siklus urea. Jadi, kalau misalnya terjadi, tidak terjadi pembentukan transaminase, apa yang terjadi, dia tidak bakal menuju ke proses deaminasi oksidatif. Bakal terjadi penumpukan protein yang terus-menerus. Jadi, semua asam amino ketika mau dikatabolisme, dia harus dibuang dulu dalam bentuk glutamat. Nah, glutamat inilah yang nanti akan menuju deaminasi oksidatif. Ini juga harus dihafalkan. Enzimnya, ingat glutamat dehidrogenase. Hasilnya adalah amonia. Amonia itu nanti akan masuk ke dalam siklus urea. Langkah berikutnya adalah transport amonia. Dari asal katanya, berarti kita melakukan transport amonia. Ingat, amonia itu bersifat toksik, terutama untuk otak ataupun di daerah-daerah tubuh lainnya. Kalau misalnya amonia tinggi di dalam darah, apa yang terjadi, dia akan tembus ke otak, dia akan menyebabkan kelainan di otak. Dia akan menyebabkan pasien dengan kesadaran menurun, hingga koma. Karena transport amonia itu terjadi di dalam hepar, maka orang-orang dengan gangguan hepar atau gangguan hati itu biasanya terjadi peningkatan amonia. Nah, itulah yang menjelaskan kenapa orang-orang dengan kanker hati stadium lanjut atau pasien-pasien dengan gangguan memang kronis di daerah hepar, dia akan menyebabkan penurunan kesadaran akibat peningkatan dari amonia. Transport amonia itu terjadi di mana saja, intinya kita akan bahas dari berbagai jaringan dan di otot, yang nantinya akan menuju ke hepar. Jadi ini gambarannya. Ingat, pada sebagian besar jaringan, asam amino itu kan pada proses transaminasi dia akan diubah menjadi glutamat. Glutamat ini yang nanti akan menuju proses deaminasi ositatif, kemudian dia akan diubah menjadi glutamin. Glutamin ini nanti akan menuju ke hati. Jadi pada sebagian besar jaringan, seperti jaringan mata, telinga, hati, sorry bukan hati, usus, kandung kemi, ginjal, nah itu semua nanti akan diubah menjadi glutamin. Glutamin inilah yang bisa masuk ke dalam hati. Kalau otot, ingat bahwa otot tadi yang keluar adalah alanin. Jadi hati itu mengeluarkan BCAA atau brain chain amino acid, kemudian nanti akan dikonversi menjadi alanin. Alanin inilah yang nanti akan berubah masuk ke dalam hati. Glutamin dengan alanin fungsinya adalah untuk membentuk urea, untuk membentuk amonia sebenarnya dulu. Dari amonia nanti akan dihasilkan urea. Ini hanya penjelasannya bahwa kalau misalnya terjadi pada berbagai jaringan itu dilaksanakan oleh glutamin sintetase. Ini adalah reaksinya glutamat ditambah dengan NH4, ditambah dengan ATP. Jadi dia prosesnya membutuhkan energi, nanti akan diubah menjadi glutamin. Intinya di sini adalah glutamat diubah menjadi glutamin. Glutamin inilah yang nanti akan diangkut ke hati. Kemudian glutamin ini nanti menuju proses membentuk NH4 intinya, ujung-ujungnya. Sama juga dengan otot. Ingat bahwa kalau otot itu yang dikeluarkan adalah dalam bentuk alanin. Jadi alanin ini misalnya pada proses, ini adalah proses transaminasi, alanin ditambah dengan alfaketoglutarat, asam ketonya dari alanin adalah glutamat. Eh sorry, pirufat, kemudian ditambah dengan glutamat. Glutamat inilah yang nanti akan masuk ke proses diaminasi oksidatif untuk masuk ke siklus urea. Apa yang terjadi di dalam hepar? Tadi kalau yang dari berbagai jaringan dalam bentuk glutamin, dan dari otot dalam bentuk alanin itu, di dalam hepar apa yang terjadi? Dia akan membentuk amonia. Kan? Jadi amonia itu adalah zat yang harus didetoksifikasi. Karena amonia itu bersifat toksik. Nah, bagaimana caranya? Dia akan mendetoksifikasi, hati itu akan mendetoksifikasi amonia menjadi urea. Jadi zat akhir, zat akhir dari katabolisme protein adalah urea. Urea inilah yang nanti akan menuju ke siklus urea. Nah, ini adalah siklus urea. Siklus urea terjadi di dalam hepar, terutama di matris mitrokondria dan sitoplasma. Rumus kimia dari urea adalah NH2 2xCO. Jadi dia terdiri dari NH2-CO-NH2, dimana NH2 pertamanya berasal dari amonia. NH2 yang berikutnya berasal dari aspartat. Untuk mencintesis satu molekul urea, atau membentuk satu urea, dia membutuhkan tiga buah ATP. Jadi siklus urea ini membutuhkan tiga buah ATP. Nah, kalau kita lihat grafiknya, ini lebih skematiknya. Lihat NH4. NH4 tadi yang berasal dari hepar itu, akan menuju ke siklus urea. Nah, dengan bantuan apa? Dengan bantuan enzim carbamoyl fosfat sintetase 1. Dia akan mengubah menjadi carbamoyl fosfat. Carbamoyl fosfat ini nanti akan masuk ke dalam siklus kreps. Jadi ini adalah siklus kreps. Dia akan masuk menjadi citrulin, kemudian berubah menjadi aspartat, kemudian menjadi arginosinat, menjadi fulmarat, arginin. Kemudian nanti arginin inilah yang akan membentuk urea. Jadi ini yang kita sebut sebagai siklus urea. Jadi siklus urea itu harus berasal dari NH4 yang dihasilkan dari hati. Nah, ini adalah rangkumannya. Ingat, ada lima reaksi yang berperan. Reaksi pertama adalah carbamoyl fosfat sintetase 1 yang ini. Ini dari NH4 menjadi carbamoyl fosfat. Yang kedua adalah ornitin transcarbamoylase atau sama lainnya adalah ornitin carbamoyl transferase. Nah, itu adalah di reaksi enzimatik yang kedua, yang ini. Kemudian nanti dia akan membentuk asam arginosinat sintetase, enzimnya, dan seterusnya sampai menjadi arginase. Reaksi pertama dan reaksi kedua ini terjadi di matris mitrokondria HEPAR. Makanya kenapa ada gambar seperti ini. Jadi ini adalah matris mitrokondria dari HEPAR. Sedangkan yang 3, 4, 5 itu terjadi di sitoplasma. Jadi reaksi ini, yang ini semua, ini terjadi di dalam sitoplasma dari HEPAR. Jadi yang biasanya di soal ditanyakan, asam amino yang membawa nitrogen dari hati ke siklus urea. Jadi yang membawa asam amino nitrogen dari hati ke siklus urea itu siapa? Yaitu glutamin dan alanin yang tadi di sini. Nah, yang membawa ke hati siapa? Glutamin dan alanin. Jangan terbalik. Kemudian asam amino yang membawa nitrogen di dalam siklus urea itu adalah ornitin dan sitrulin. Jadi kalau kita lihat, ini ornitin dan ini sitrulin. Jadi enzim yang membawa, bukan enzim, zat yang membawa asam amino yang membawa nitrogen di dalam siklus urea itu adalah ornitin dan sitrulin. Perhatikan kata-katanya. Asam amino yang membawa nitrogen dari hati ke siklus urea. Ingat, kalau dari hati ke siklus urea itu adalah 2 sat. Kalau dari berbagai jaringan itu adalah glutamin. Kalau dari otot adalah alanin. Sedangkan asam amino yang membawa nitrogen di dalam dari siklus urea, jadi sudah ada di dalam dari siklus urea yaitu zat ornitin dan sat sitrulin. Ini 2 soal ini yang paling sering ditanyakan di ujian mengenai siklus urea. Nah, kemudian kita akan belajar tentang berbagai kelayanan metabolisme pada asam amino. Di sini ada contoh penyakit alkaptonuria. Alkaptonuria itu adalah kegangguan dari metabolisme tirosin. Jadi ingat, tirosin itu berasal dari venilalanin. Jadi nanti tirosin ini akan membentuk dari P-Hidroxyvenilpirofat, membentuk homogentisat. Homogentisat ini akan menjadi maleilacetoacetat. Nah, ketika terjadi cacat enzim pada homogentisat oksidase yang mengubah homogentisat menjadi maleilacetoacetat. Ini adalah maleilacetoacetat. Jadi terjadi peningkatan dari homogentisat. Nah, peningkatan dari homogentisat ini biasanya didapatkan di daerah urin. Nama penyakitnya adalah alkaptonuria. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai maple syrup urine disease. Jadi kalau kita minum urinnya, itu dia seperti syrup maple. Nah, kenapa bisa? Ini biasanya diakibatkan karena cacat enzim dari alpha-keto-delkaboxilase. Nah, cacat dari enzim ini akan menyebabkan peningkatan dari BCAA. Yang akan meningkatkan BCAA. Ingat, yang termasuk dalam BCAA itu hanya tiga. Leucine, isoleucine, valine. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai heart-nup disease. Heart-nup disease ini adalah cacat pada mekanisme transform membran di triptophan. Jadi kalau kita lihat urin, nanti indolnya meningkat. Nah, kemudian materi berikutnya adalah senyawa nitrogen non-protein. Senyawa nitrogen non-protein adalah senyawa nitrogen yang memang bukan protein, tapi dia bisa berasal dari protein, bisa juga berasal dari sat lain. Yang paling sering adalah dari asam nukleat. Nah, yang berperan dalam sebenarnya banyak sekali senyawa nitrogen non-protein, namun yang akan kita bahas di sini adalah sat-sat yang memang sangat penting dalam proses metabolisme tubuh. Yaitu yang pertama ada urea. Ingat tadi urea itu berasal dari katabolisme nitrogen. Ada nama lainnya ureum, ada juga asam urat, ada kreatin, ada kreatinin, asam amino lainnya, dan amonia. Nah, kita mulai dari urea. Urea tadi, domus kimianya adalah NH2CO, atau NH2 2xCO. Nama lainnya adalah karbamide. Ini sering juga ditanyakan, apa nama lain dari urea? Jawabannya adalah karbamide. Ingat, urea itu merupakan hasil akhir atau produk akhir dari katabolisme. Dan urea ini akan dibuang lewat ginjal, juga dibuat lewat keringat dan juga fesis. Berat nitrogen pada urea adalah setengah urea. Jadi begini, sebenarnya kita tidak bisa mengukur urea di dalam tubuh. Yang kita bisa menilai adalah berapa kadar nitrogen di dalam urea yang ada di dalam tubuh. Oleh karena itu, pemirisan yang digunakan untuk pemirisan urea adalah pemirisan blood urea nitrogen atau BUN. Pemirisan BUN adalah pemirisan dimana kita bisa menilai kadar dari urea dari nitrogennya yang kita deteksi. Normalnya pengeluaran nitrogen urea adalah 12-16 gram per hari, dan pengeluaran ureanya adalah 20-35 gram per hari. Jadi sekitar setengahnya. Nah, apa klinis dari urea? Kalau misalnya urea tinggi di dalam darah, kita sebut dengan istilah uremia. Kasus-kasus apa yang bisa menimbulkan uremia? Ingat, urea itu harus dibuang melalui ginjal, kan? Jadi dari ginjal, urea itu akan dibuang ke urin. Nah, kalau terjadi gagal ginjal, maka pasti akan menyebabkan peningkatan dari urea. Apa-apa saja yang dapat menyebabkan kegagalan pada ginjal? Misalnya, pasien dengan dehidrasi, atau pasien dengan obstruksi urin. Obstruksi urin berarti ada batu di situ, atau ada sesuatu yang menyumbat kencingnya. Jadi kencing tidak bisa keluar. Nah, itulah yang menyebabkan peningkatan kadar urea di dalam darah. Nah, kemudian zat berikutnya adalah kreatinin dan kreatin. Ingat, bedakan antara kreatinin dan kreatin. Kalau kreatin, itu adalah zat yang berasal dari otot yang berfungsi untuk menghasilkan energi. Kalau dia berikatan dengan fosfat. Sedangkan kreatinin, kreatinin itu adalah zat yang harus dibuang. Karena dia merupakan produk akhir dari suatu kreatin. Nilai normal dalam darah untuk kreatinin adalah 0,2-0,6 pada laki-laki, dan 0,6-1 pada wanita. Jadi kreatinin, kalau misalnya tinggi di dalam darah, berarti kita curiga ada masalah di ginjal. Karena ginjala yang berfungsi untuk membuang kreatinin. Nah, ini juga sering ditanyakan di ujian, apa saja asam amino yang bekerja untuk sintesis kreatinin, atau pembentukan kreatinin. Jawabannya adalah arginin, glisin, dan metionin. Kalau kita lihat gambarannya, jadi arginin itu di dalam ginjal, dia akan mengubah glisin menjadi ornitin. Nah, kemudian di dalam hati itu, dia akan masuk dalam bentuk glikosiamin. Glikosiamin inilah yang nanti akan membentuk kreatin fosfat. Kreatin fosfat ini yang akan digunakan oleh otot. Jadi otot akan menggunakan kreatin fosfat untuk sebagai sumber energi yang paling pertama kali. Nah, kalau kreatin fosfat sudah digunakan, maka dia akan didegradasi menjadi kreatinin. Nah, kreatinin inilah yang harus dibuang. Kemudian berikutnya adalah asam urat. Nah, asam urat juga ini penyakit yang sering. Kalau terjadi peningkatan asam urat, ini juga sering sekali terjadi. Ingat, kalau kita belajar biokimia dari asam nukleat kemarin, dia berasal dari purin. Nah, purin itu adalah salah satu contoh nitrogen sebenarnya. Bagian dari nitrogen. Apa saja sumber purin? Ada daging, organ tubuh, atau jeruan biasanya, kacang-kacangan, ataupun ragi. Ini nilai normalnya laki-laki kurang dari 7 dan perempuan kurang dari 6. Bagaimana metabolismenya? Kalian harus ingat yang kemarin bahwa, kalau misalnya terjadi perubahan dari hiposantin menjadi santin, kemudian santin menjadi asam urat, yang membutuhkan enzim santin oksidase. Jadi, kalau misalnya terjadi peningkatan dari kadar asam urat, kita bisa tahu tetalaksananya. Tetalaksananya adalah menghambat santin oksidase. Penyakit akibat peningkatan kadar asam urat kita sebut dengan gold. Jadi, penyakit gold. Obatnya adalah santin oksidase inhibitor. Yang terakhir adalah amonia. Ingat, amonia itu adalah sertoksi yang dihasilkan dari hati. Jadi, kan hati tadi dari siklus alanin, dari alanin, dari otot, dan glutamin dari berbagai jaringan, itu nanti akan diubah menjadi amonia, NH4. NH4 ini yang nanti akan diubah menjadi urea di dalam hati. Nah, amonia itu berasal dari mana? Yang paling penting adalah berasal dari deaminasi oksidatif tadi, proses katabolisme protein. Ternyata dia juga berasal dari pemecam protein dalam usus, oleh bakteri dari usus. Kenapa amonia itu ada? Amonia itu sebenarnya mempunyai peranan, yaitu untuk meregulasi kadar elektrolit dan kadar pH di dalam tubuh. Namun, ketika terjadi amonia yang tinggi, ingat, amonia itu bersifat toksi. Kalau amonia tinggi di dalam darah, dia akan menyebabkan gangguan di otak. Dia akan tembus ke sawar darah otak yang menyebabkan penurunan kesadaran. Contoh penyakitnya adalah pasien dengan cirrhosis hepatis. Cirrhosis hepatis adalah kondisi di mana sel-sel hati itu diubah menjadi jaringan yang tidak seperti sel. Dia membutuhkan jaringan ikat. Apa yang terjadi? Hati tidak dapat mendetoksifikasi amonia ini. Jadi, amonia bakal tinggi di dalam darah, bakal tembus ke dalam otak. Dan makanya, dia akan menyebabkan penurunan kesadaran yang kita sebut penyakitnya adalah encefalopati. Jadi, ini saja materi tentang protein, tentang protein dan metabolismenya, serta senyawa-senyawa nitrogen non-protein. Jadi, yang kalian harus tahu, apa-apa saja protein, apa-apa saja asam amino, apa-apa saja senyawa nitrogen non-protein, dan apa-apa saja makna klinis dari ketika kita mempelajari biokimia dari metabolisme sat-sat ini. Jadi, cukup sekian dari materi protein. Bagi yang ingin bertanya, silahkan bisa nyalakan mic-nya atau chat di bagian Zoom chat ini. Ya, jadi ada yang mau bertanya. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, mungkin sudah pusing nih semua. Ya, begitu memang kalau biokimia, adek-adek. Yang penting kalian tahu kalau di protein 1, kalian tahu katabolismenya bagaimana. Katabolisme tadi, yang dipecah asam amino, kalau dipecah dibuang jadi apa. Ada empat prosesnya, ada transaminasi, diambil...